Saya seorang mu'alaf, saya ingin berkonsultasi Keadaan saya saat ini lagi menyusui Suami saya tidak terima kalau saya batal puasa Suami saya bilang kalau puasa tidak menyebabkan semua itu Saya jadi dibilang tidak memaknai Ramadan sampai saya dibanding-bandingi dengan ibu di Gaza Katanya saya lemah, kau gak bisa kayak wanita di Gaza Kami himpuh kepada para suami-suami Adertau diri di dalam mengajak istrinya di dalam berbuat baik Berat melahirkan, berat menyusui Menyusui berat, kalau menyusui berat tidak wajib berpuasa Tidak wajib Kalau dia menjadikan sebab Anak sakit, ibu sakit, haram malahan Tolong dengar yang demikian ini Assalamualaikum Bu Ya Saya seorang mu'alaf Saya ingin berkonsultasi Keadaan saya saat ini lagi menyusui Kemarin saya berpuasa Alhamdulillah kemarin bisa puasa penuh Tapi dalam kondisi saya kalau jalan mau ke kamar, mandi, sempoyongan dan mata kunang-kunang Serta asis saya seret Padahal saya sudah full istirahat dan makan yang bernutrisi Bayi saya 8 bulan, jadi rewel Tidak mau tidur, tidak mau makan dan menyusu Pada hari ini saya mencoba puasa lagi Tapi tiba-tiba bayi saya diare Kondisi saya juga lemas Lalu apakah boleh saya membatalkan puasa? Suami saya tidak terima kalau saya batal puasa Suami saya bilang kalau puasa tidak menyebabkan semua itu Saya jadi dibilang tidak memaknai Ramadan sampai saya dibanding-bandingi dengan ibu di Gaza Katanya saya lemah Kok tidak bisa seperti wanita di Gaza Jadi sampai saat ini kami masih mempermasalahkan masalah ini Saya sudah perlihatkan beberapa ceramah terkait Tapi suami saya kekeh melarang saya membatalkan puasa Bagaimana jawabannya ibu ya? Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang demikian itu kadang membahayakan orang Pada zaman Nabi ada orang bepergian puasa Sampai ternyata di dalam bepergiannya sampai lemah sekali pingsan Kedengar oleh Nabi, Nabi menekurnya Memang puasa Ramadan hebat Puasa itu pahalanya gede Tapi kalau kamu lemah jangan puasa Bahkan Nabi mengatakan Bukan sebuah kebaikan kalau maksa kayak begitu Kemudian begitu juga berkenaan dengan orang-orang yang sakit Bahkan orang yang hamil dan menyusui Dijelaskan langsung oleh Bakinda Makanya kami melihat suami tersebut adalah suami yang sangat rindu Untuk beragama dengan baik Kami hargai kerinduan suami untuk menjadikan istrinya Yang ingin beragama dengan baik Cuma bermasalahnya adalah Beliau sepertinya belum tahu bahwasannya Justru di saat orang yang lemah Kita paksa untuk puasa menjadi dosa Mungkin cukup saja difahamkan Bahkan haram hukumnya dan dosa Bahkan bisa menjadi kalau sampai menjadi sebab kematian Bunuh diri, ibadah kali, ibadah Memang begitu Islam, kenapa? Anda sakit Anda sakit Dibilang sama dokter Anda jangan puasa Tapi Anda memaksakan diri Anda maksiat Langsung maksiat Ung ahlinya mengatakan Anda jangan puasa dulu kok Yang bisa dipercaya dalam hal ini adalah dokter Urusan orang sakit Hamil yang berat Untuk tidak berpuasa Yang boleh berbicara hanya diri yang sakit tersebut Yang lemah tersebut Sama dokter Ustadz gak bisa ngomong Makanya jika ada seorang wanita Menemukan dirinya lemah dan sebagainya Ustadz, suami, dokter Dokter saja yang boleh nanti sama dia Kalau dokter mengatakan bahaya Jangan puasa Hendaknya jangan puasa Jadi kamu lihat sisi kerinduan orang beragama ini Kalau tidak diimbangi dengan ilmu juga Bermasalah Jadi itu banyak Sehingga memaksakan orang tua renta Untuk berpuasa Karena puasa wajib Padahal orang tua tidak wajib puasa Sehingga na'udhuwillah Menambah dia semakin lemah Mempercepat Menjemput ajal Na'udhuwillah Jadi tolong wahai Anda yang beragama Seperti tadi laki-laki Suaminya Anda beragama harus diimbangi dengan ilmu Nah ini memaksakan diri Gak boleh Sampai membahayakan Bahkan haram Tidak boleh Memasukkan diri kita dalam satu bencana Kehancuran Ada pun di kisah Palestina Membeda Dia berantem perang dan sebagainya Jangan dihubungkan dengan disana Wahai saudaraku Berat melahirkan Berat menyusui Menyusui berat Kalau menyusui berat Tidak wajib berpuasa Tidak wajib Kalau dia menjadikan sebab Anak sakit Ibu sakit Haram malahan Tolong dengar yang demikian itu Kami himpuh kepada para suami Anda tahu diri Di dalam mengajak istrinya Di dalam berbuat baik Ini sampai derajat haram Yang sunnah saja Anda tidak boleh memaksakan Anda semalam bisa Sholat 50 rukaat Anda tidak boleh memaksa Anak istri Anda Sholat 50 rukaat Anda yang setiap hari Senang berpuasa Wahai kompria Puasa buat Anda Tapi jangan paksa Istri Anda Anak Anda untuk puasa setiap hari Kecuali Romaldon Wajib kan Dalam beragamai sendiri Permasalahan kadang seperti itu Ya ketidakmengertian Kalau tidak mengerti Ya tanyakan kepada yang mengerti Semoga suaminya mendengar Kami menghargai satu sisi Suaminya rindu Agar istrinya selalu beribadah Tapi katailah Beginah Nabi yang telah mengizinkannya Bukan Anda Bukan Kita mengizinkan Allah yang telah mengizinkannya Untuk berbuka Maka jangan paksa Memaksa adalah dosa Mana kasih sayang Anda Anda kompria Enggak pernah hamil Enggak pernah sayang hamil Jadi ini bermasalah Permasalah Wawasan Sebab masalah wawasan Itu merepotkan sekali Urusan kosor dalam sholat Ada ibu-ibu perjalanan Dari Jawa Timur Naibis Itu berantem sama ustaz Yang diajak jamak Sama kosor Enggak mau Katanya masjid banyak aja Kenapa harus kosor Masya Allah Kurang wawasan Makanya orang berilmu itu Kalau beribadah itu mudah Tapi kalau kita kurang ilmu Jadi susah Maka belajarlah ya Allah Belajarlah Terus belajar Agar semakin ada kemudahan Dalam Menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Tolong Kalau Kisah ini bukan terjadi Daripada orang ini saja Banyak Permasalah adalah kerinduan Ya itu tadi Ada seorang laki-laki Pengen sholat di masjid Karena dengar sholat jamaah Jamaah Pergi ke masjid Ternyata ibu undanya menangis Tidak ada menemani di rumahnya Haram pergi ke masjid Ayo mau apa Orang ibunya sakit Tidak ditemani Perlu wawasan Perlu ilmu Dalam beribadah Kalau tidak Masuk dalam wilayah Congkak Dalam beragama Tidak mungkin Tidak ditolong oleh Allah Kita akan beribadah Karena Allah Biarpun sakit Nanti akan kuat Dengan puasa Ini congkak Orang Allah saja Mengatakan yang tidak Mampu berbuka Ada congkak Dalam beribadah Bayar Kalau sakit Dalam keadaan Berpergian Dibayar Bayar Termasuk Menyusui Dan sebagainya Bayar Di waktu yang lain Jadi tolonglah Dalam beragama Harus lebih lembut Berdiri Dalam sholat Harus Padahal ada lanjutan Kalau tidak mampu Tidak apa-apa Kakeknya yang sudah tua Jalan sempoyongan Berdiri Berat Cucunya baru belajar Kitab Safi Natul Najam Mengatakan Kakek berdiri Tidak sah Baru berdiri Jatuh ke jedot Kepalanya Kakeknya ngomong Nek Cucu Tidak usah sholat saja Kalau gitu Ini kebodohan Dalam beragama Bahaya Tidak boleh Seperti itu Wahai suami Anda Ingat Tidak boleh Itu saja Beragama harus ada ilmu Tanyakan kepada ahlinya Orang berilmu Bukan Ijtihad masing-masing Beribadah Maksakan diri Sampai Menjadikan dirinya Dalam bahaya Adalah haram Semoga Allah Berikan hidayah Bimbingan kepada kita Semuallah Lebih sawah Bimbingan kepada kita